6 Buah Indonesia Yang Gak Ada Di Korea Selatan Korea Selatan merupakan sebuah negara yang terkenalkan drama dan kpopnya Namun selain terkenalkan hal itu, keindahan negeri kinseng ini sudah diakui di mata dunia lho Makanya tak heran jika puluhan ribu wisatawan asing berbondong-bondong untuk menikmati keindahan alamnya lho Namun dibalik keindahan alamnya, ternyata tak semua tumbuhan bisa hidup dan tumbuh di Korea Selatan lho Lho, masa iya? Berikut adalah 7 Buah Indonesia Yang Tak Ada Di Korea Selatan Tapi, sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar channel ini terus berkembang Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya Terima kasih Buah Salak Ya, benar Buah yang pertama kali gak ada di Korea Selatan adalah Buah Salak Buah Salak merupakan satu buah yang cukup populer di Indonesia ya Buah yang berasal dari Sumatera dan Jawa ini memiliki kulit berwarna coklat dan bersisi kasar guys Sehingga dikenal dengan nama snack fruit Buah ini punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh Karena banyak mengandung zat seperti kalsium, fosfor, kalium, vitamin A, vitamin B, vitamin C, protein, zat besi Dan juga mengandung seratu guys Namun sayang sekali buah ini gak ada di Korea Selatan Jadi apabila kalian tinggal di Korea Selatan dan ingin makan buah Salak Merupakan sebuah hal yang agak mustahil ya guys ya Karena sulit sekali untuk ditemui dan buah ini tidak ada tumbuh di Korea Selatan guys Hal ini berbanding terbalik dengan di negara kita Indonesia Raya yang Salak bisa tumbuh dengan mudah Bahkan saat kita mau makannya dan membuang bijinya ya guys ya Jambu biji Ya benar di urutan kedua ada buah jambu biji Atau sering orang Jawa sebut jambu klutok ya guys Jambu klutok merupakan salah satu buah tropis ajaib yang bermanfaat untuk organ tubuh Yang bisa dimakan dalam bentuk langsung ataupun di jus yang di negara kita ini melimpah ruah ya guys ya Bahkan banyak sekali kebun-kebun yang ditanami buah jambu Dan juga di pekarangan di depan rumah pelataran juga banyak Buah jambu ini selain buahnya yang bermanfaat untuk demam berdarah Daun buah jambu juga dipercaya bisa menyembuhkan diare loh guys Jadi gimana? Bersyukur banget kan kita tinggal di negeri plus 62 Sedangkan disini juga berbanding terbalik Jambu juga gak pernah ada selama saya tinggal di Korea Selatan Juga gak pernah melihat yang namanya pohon jambu Apalagi kok buahnya ya guys ya Mungkin di supermarket ada Tapi saya juga belum pernah menemukan sampai sekarang juga Buah sawo Sandelwo Ya benar Sawo guys Buah berikutnya yang gak ada di Korea Selatan Yaitu buah sawo Kamu tau kan buah sawo Meskipun sawo ini merupakan buah asli dari Meksiko dan Amerika Tengah Namun di negara kita Kita bisa menikmatinya dengan mudah Dan dengan melimpah ruah di saat musim panen sawo ya guys Bahkan ada banyak sekali varian sawo di negara kita tercinta Mulai dari sawo jajar Eh bukan bukan Maksudnya sawo manila sampai dengan sawo apel Eh bukan apel Apel malah orang pacaran itu Sawo apel Maksudnya Yang semua rasanya manis-manis hidup kita ya guys ya Dimana kalian gak bersyukur hidup di negeri yang sangat apa ini Kayak raya ya bisa saya katakan begitu guys Jadi sampai di negara kita saking cintanya sama sawo ini Ada kata-kata kiasan yang menyebut bentuk warna kulit itu Dengan sebutan sawo matang, sawo busuk, sawo mentah, sawo opo menepok Untuk kulit itu kita nyebutnya kan dengan kata sawo ya Karena kita itu cinta sawo Siapa disini yang suka sawo Yuk komen lah komen kalian pernah makan sawo terakhir kapan Buah kelengkeng Yap di urutan yang keempat ada buah kelengkeng Buah mungil nan manis ini juga tak ada di kura selatan loh guys Meski di Indonesia melimpah ruan Bahkan ada yang berbagai varian dan juga jenisnya termasuk juga duku ini masuk ke dalam varian kelengkeng ya guys ya Sampai-sampai kelengkeng ini dibikinin lagu sama Almarhum Pak D Dikempok tuh guys ya Kalian tau gak itu lagu yang judulnya Kelengkeng Kelengkeng Bandungan Nah itu pokoknya ya guys ya Itu di korea juga gak ada Buat kipoper kalian jangan kecewa ya Emang kenyataannya begini kok Namun Kamu gak perlu kecewa Emang kenyataan ini loh maksudnya Gak ada kelengkeng Bagi pecinta kelengkeng tidak disarankan untuk tinggal di korea selatan Karena kalian akan gak betah Dan akan kangen kelengkeng Bandungan Gak bisa tidur mimpi-mimpi kebawa mimpi Padahal di tempat kita kelengkeng itu banyak banget Dan murah sekilo itu kita dapet ombioan Sedangkan disini Selama saat disini juga gak pernah yang namanya makan kelengkeng Mangga Iya buah mangga Kamu pasti gak heran dan juga gak asing lagi dengan buah yang satu ini ya guys ya Buah yang masih dalam golongan Mangifer ya ini Apa ini nama latihnya kok angelet pol Pokoknya skuwi lah yang bisa kita temui di semua peloso Indonesia Raya Merdeka Dan juga bisa dinikmati dari kalangan Menteri Presiden Pejabat sampai juga rakyat kecil seperti kita ini ya guys ya Namun Taukah kamu jika Buah ini juga gak ada di Korea Selatan guys Jadi kalau misalnya kamu pecinta mangga Kepengen kerujak atau nyidam disini Biasanya orang nyidam itu kan pengen kerujak ya guys ya Kamu gak bisa nyari yang namanya buah mangga Gimana Nah anakmu besok jadinya ngiler ya guys ya Kalau kalian ngiler Mending kalian jangan kesini Di urutan ke enam ataupun urutan yang terakhir Maji mageru Ini ada buah pepaya Buah pepaya alias kates Yang biasa gandul-gandul itu guys Selain mudah didapat pepaya merupakan sebuah buah yang mudah ditanam Dan gampang perawatannya di negara kita tercinta Buah yang sangat bermanfaat untuk kesehatan ini Terutama untuk pencernaan dan juga memberi cadangan energi Di saat aktivitas juga tak ada di Korea Selatan loh guys Ini menambah panjang daftar buah-buah yang gak ada di Korea Selatan Jadi gimana Semakin bersyukur kan kita tinggal dan dilahirkan di negeri yang bertanah surga ini Yang bisa dengan mudah menikmati buah-buahan sepanjang waktu Tidak seperti Korea Selatan yang hanya bisa tumbuh sedikit jenis tanaman buah Karena memang faktor cuaca yang terus berganti dan musimnya berganti guys Cukup sekian video kali ini Jika bermanfaat silahkan kamu share sebanyak-banyaknya ke media sosialmu Dan jika suka dengan video ini jangan lupa untuk like dan komen dan juga subscribe Agar channel ini terus berkembang guys Cukup sekian video kali ini Jika ada salah-salah kata mohon untuk dimanfaatkan Eh di maafkan bukan dimanfaatkan yaudah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton Dan semoga ini menambah rasa syukur kita yang telah lahir dan dibesarkan di negara Indonesia Raya Terima kasih sudah menonton